Saya mengucapkan banyak, terima kasih lah Apa dalam perjalanan saya saat ini Mungkin tanpa support dan doa beliau Saya gak mungkin ada di posisi seperti sekarang Di mata saya dia orang yang luar biasa Orang yang mempunyai peran besar dalam sepak bola saya Kamu kan jadi cadangan di klub Tapi tiba-tiba kemudian dipanggil pelatih Alphys Riedel untuk piala AFF Iya persiapan piala AFF 2016 Apa perasan kamu ketika itu dipanggil? Bukan berarti dengan banyak memanggil pemain naturalisasi itu Pemain lokal itu kurang bagus atau tidak bagus Menurut saya bukan Karena menurut saya semua tim yang pernah saya bela Menurut saya ada kesannya Masing-masing Ada kesan tersendiri buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya Akmal Marhali Bicara Bola bicara fakta Di sini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Tentunya ke depan kita harapkan sepak bola kita menjadi lebih banyak prestasinya Daripada masalahnya Dan bicara sepak bola Tentu adalah bicara fashion Dan tentu kehidupan para pemain bolanya sendiri Sebagai pelaku di lapangan Dan kali ini saya kehadiran salah satu pemain yang dulunya Profesionalnya pertama-tama sama saya nih Di Tangerang Wolf Sah Roni Apa kabar Ron? Alhamdulillah baik Bang Baik ya Ron Ron turut berduka cita atas wafatnya Bapak ya Ron Iya Pak Kalau bicara Bapak tuh saya tuh Termasuk orang yang pernah kehilangan orang tua Dan apa namanya ya Saya kehilangan orang tua itu usia 6 tahun Dan waktu 6 tahun saya tuh masih bekerja Ron Udah bekerja Ron Lagi itu ngobras gitu kan Pas lagi ngobras saya kemudian Apa namanya Dengar bulan puasa tuh 3 hari jelang lebaran Ada pengumuman di masjid Assalamualaikum Biasakan gitu kan Saya bilang Saya lagi ngobras saya bilang Kasian banget itu orang Apa namanya Meninggal mau lebaran Pas diumumin Bapak saya Ron Wah langsung Saya sampai gak bisa berkata-kata tuh Saya gak tahu Bapak saya tiba-tiba meninggal Buat Roni Artis orang Bapak apa sih Ron Artis orang Bapak Buat saya Ya Dalam artian Ya segala-galanya lah Orang yang paling berjasa Orang yang punya Di dalam hidup Termasuk dalam Apa karir Sepak bola saya Sampai saat ini Ini selalu men-support saya juga Bapak yang mengarahkan Roni main bola Iya Dan Apa namanya Selama ini yang juga Men-support gitu Men-support Jadi kehilangan Apa sih yang Roni rasakan Ketika kehilangan Bapak gitu Ketika lagi mau main Di Apa Ketanegara Kemudian di telepon Tiba-tiba orang tua meninggal Hampir sama jalan hidupnya Mas sayang Iya Dibilang terpukul Ya Merasa terpukul Sebagai seorang anak Dibilang bersedih Ya sedih juga Tapi Apa boleh buat Ya itulah Realita kehidupan Seperti itu Jadi sekarang kita kan Biasanya kita Bisa Ada sesuatu Bisa curhat dengan orang tua Orang tua juga bisa Ngaraiin seperti apa Seperti apa Ya kita bisa sharing Sama orang tua lah Selain Orang tua Sebagai anak Dan Bapak Terkadang juga bisa Sebagai teman juga kan Terkadang Ya mungkin itulah Yang saat ini saya rasakan Mungkin saya akan Kehilangan Sosok itu Apa yang pertama kali Bapak lakukan Ketika Roni Mau memilih bola Main bola Di usia berapa Di usia 15 tahun Saat itu 15 Waktu itu 15 tahun Saya Ikut Ada namanya Bela Apa namanya U15 itu Merkos Hornas U15 itu saya Hornas Persita Dia bilang Ya kalau Suka sama bola Senang sama bola Dia bilang Yaudah gak apa-apa Kita dukung Kita support Itu kamu jalanin Yang penting Kamunya mau Ada dari situ Kemudian Mulai Dari SSB gak sih Ron Main bola Saya Saya sempat di Benteng Muda Benteng Muda Betul Benteng Muda Dari situ ya Kemudian di kota Hornas Ron Apa Kenangan paling Indah sama Bapak Ron Kenangan paling Indah apa ya Ya mungkin Kalau dibilang Kenangan Paling Indah itu Ya Menurut saya sih Waktu bersama Semua waktu Yang kita jalanin Semua waktu Yang kita habiskan Bersama mereka Menurut saya itu Suatu kenangan Yang berharga Dalam hidup saya Sampai saat ini Yang akan menjadi Sebuah Memori Yang bakal saya kenan Nantinya Kedepannya Apa yang Ron Belum Bisa berikan Buat Orang tua Orang Untuk bapak Khusus Iya Apa Yang belum Saya bisa berikan Karena Sebelum Saya menjadi Pemain profesional Saya berjanji Saya bakal akan Berangkatkan Dia Apa Haji Haji Tapi Mungkin Tuhan Luar kendaraan lain Sebelum Berangkat Tapi dia Sudah Pulang Keduluan Ron Hari ini Hari ibu Ron Sekarang kamu Ibu masih ada kan Alhamdulillah Masih ada kan Apa pesan kamu Buat ibu kamu Ron Pesannya Ya Saya Mengucapkan banyak Terima kasih lah Apa Dalam Perjalanan saya Saat ini Mungkin Tanpa Support Dan doa Beliau Saya gak mungkin Ada di posisi Seperti sekarang Ya apa yang Roni rasakan Dulu saya rasakan Juga Ron Seperti itu Kehilangan Bapak Kemudian Ibu Single parent Menghidupi Dua anak Ini akan Sangat-sangat Berat Kamu anak keberapa Ron Anak terakhir Anak terakhir Anak pertama Menanggung beban Habis itu Bersama ini Untuk kemudian Menjalani hidup Jadi Tapi semua kan Takdir 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 Yang Pastinya Selalu ada hikmah Di balik musibah Dan Saya yakin orang tua Dengan segala jerih payahnya Untuk kita semua Pastinya mereka akan bangga Punya anak-anak yang Kuat Tekar Tabah Kemudian bisa melanjutkan Semua cita-citanya Ron Kalaupun kemudian Belum bisa memberangkatkan Haji orang tua Ron Kita sebagai anak Kita masih bisa Membadalkan haji Beliau nanti Dan itu yang pernah Saya lakukan Buat ayah saya Gitu kan Karena Saya punya cita-cita seperti itu Tapi kemudian Beliau sudah berpulang Ketika saya punya Uang Kemudian saya Badalkan haji Buat beliau Moga-moga itu bisa Roni lakukan Buat orang tua Dan Ibu Satu-satunya Yang sekarang ada Itu adalah Surga kita Dan juga keramat kita Harus Dijaga Walaupun Sudah punya anak dua Betul Ya kan Itu yang menjadi tugas kita Ron Apa namanya Ketika Kamu memulai karir Kan ada bapak Sekarang kamu melanjutkan karir Di sepak bola Dan karir kamu ini Termasuk yang Luar biasa cepat Ron Waktu bermain bola Saya ingat Kamu waktu itu Habis dari Persita Seperti Persikota Hornas Warprop Kemudian gabung Di Tanggerang Wolf Saya ingat banget Paulo Kamar Gua bilang itu Ada pemain bagus Di tengah Saroni Dan ini Walaupun anak muda Dia Punya kemampuan Luar biasa Buat kamu Paulo Kamargo Seperti apa Paulo Kamargo Ya Di mata saya Dia orang Orang yang luar biasa Orang yang mempunyai Peran besar Peran besar Dalam Sepak bola saya Ya Paulo Kamargo Itu kan pelatih Yang melahirkan Ricardo Kaka Betul Dia pelatih Rikardo Kaka Kemudian Dia bilang tuh Mas Aedo Ini pemain Saya dulu punya Ricardo Kaka Saya bisa jadikan dia Pemain bagus Saya ingin menjadikan Pemain ini Itu pesen ke saya loh Sebagai CEO Tanggerang Wolf Betul Kemudian Abis dari situ Kamu main Ke ini Ron Ke Persibo Kemudian Bawa Persibo Juara Piala Indonesia Main dengan Samsul Samsul Ari Itu Karir yang kemudian Di kompetisi resmi Bagaimana rasanya Ron bisa main Di kompetisi resmi Yang Pasti itu cita-cita Bapak kamu Ya Senang lah Apalagi Apa Bermain di kompetisi resmi Bisa bermain Sama Pemain-pemain senior Yang tadinya Kita hanya melihat Hanya sebatas melihat Dan menonton aja Di layar kaca Sekarang kita bisa Bisa Apa Bermain bareng Bisa ketemu secara langsung Menurut saya itu Untuk anak Anak kecil Istilahnya anak kecil Atau anak kampung Itu sesuatu yang luar biasa Dan ada satu kebanggaan Dari diri sendiri Dari piala Indonesia Kamu sempat main di Piala FF ya Eh piala FF Piala FC FC U22 ya Waktu itu kan Tapi Waktu itu krisis keuangan Kemudian para pemain Ron Kemudian ada perjalanan karya kamu Setelah itu kamu dipanggil Timnas U22 ya U22 U22 bersama Haji Santoso Iya betul Jadi Belak klub profesional Kemudian main di Timnasional Waktu itu U22 Angkatan kamu siapa Ron Waktu itu ada Ada Andik juga disitu Ada Andik Ada Hendra Dibayau Ada Rashid Bakri Ada siapa lagi Ada Emery Duan Emery Duan Sleman Ada juga Itu langkah-langkah saya Yang masih ada itu aja Artinya apa namanya Waktu itu Hanya sampai Bapak penyisian 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 Akhirnya kemudian itu Dan yang paling menarik Kamu itu kemudian Main di Persija kan Betul Di Persija 2016 ya 2013 2013 ya Kemudian Kamu juga habis itu Barito ya 2014 2014 2014 Barito Kemudian Yang menarik nih Kamu kan Jadi cadangan di klub Tapi tiba-tiba Kemudian dipanggil Pelatih Alphys Riedel Untuk Piala HFF Iya persiapan Piala HFF 2016 2016 Apa perasaan kamu Ketika itu dipanggil Ketika dipanggil Ya Senang Satu sisi senang Satu sisi juga Merasa Kaget gitu kan Ya karena pada saat itu Juga kan Pas itu kan Mungkin Kalau dibilang Secara Main juga Jam main juga Sangat minim Si aku ini tuh Tiba-tiba dipanggil ya Merasa kaget sih Makanya Makanya saya bilang Di satu sisi saya kaget Di satu sisi senang Karena ya menurut saya Di Kenapa saya dipanggil Menurut saya Ya di luar sana Mungkin banyak pemain Secara Ya secara teknik Secara permainan Mungkin lebih bagus dari saya Secara reguler juga Secara reguler juga Permainan juga Lebih banyak mungkin Jember mainnya Ketika saya Tapi saya juga Nggak ngerti Nggak tahu Untuk Mungkin Pelatih Nilayanya seperti apa Saya nggak ngerti Tapi kemudian Ikut seleksi Waktu itu ya Seleksi saya Seleksi Pesaikan kamu Waktu itu siapa Waktu itu ada Deddy Kusnandar Juga ada Evan Dimas Ada Manahati Ada Manahati Waktu itu kan Ya kemudian Kamu akhirnya Apa namanya Tersisi ya Dari persaingan itu Betul Menurut kamu Walaupun tersisi Ada nggak Rasa Perasaan gitu kan Untuk kemudian Apa Menyesal Tidak terpilih Atau kemudian malah Kamu merasa Emang layak lah Nggak terpilih gitu Ya Di satu sisi Saya senang Karena bisa Karena mendapatkan Kesempatan Meskipun hanya Sebatas seleksi aja Tapi Ada kebangan sendiri Karena kita berhasil Apa dipanggil Untuk Musyatan Apa Tim nasional Di satu sisi Ya mungkin Karena saya akuin Memang Banyak Pemain-main yang Menurut saya Ya mungkin Lebih bagus Lebih bagus juga Di atas saya Jadi saya Pahami Pahami ya Ya pahami Kalau kemudian Ngeliat Sekarang misalnya Timnas gitu kan Itu kan Banyak Pemain-pemain Yang juga yang Minim jam terbang Seperti Prata Marahan Tapi kemudian Tetap dipanggil Itu kan Hampir mirip dengan Kamu juga Iya kan Kamu ngeliat itu Seperti apa Timnas Pelatih Sintayong Kemudian memanggil Pemain-pemain Saat ini Apa sama gak Maul Perindel dulu Ya mungkin Kurang lebih seperti itu Karena Gini Mungkin secara Kayak seperti saya Mungkin pertama Arhan juga Mungkin dia juga Gak bakal tau Kalau dia bakal dipanggil Juga kan Tapi kan Sebagai pemain profesional Yang saya tau Dia hanya Berlatih Berlatih serius Dan menunjukkan Ketika dia dipertandingan Jadi dia juga gak bakal tau Kalau dia bakal dipanggil Timnasional Karena Itu kan Semuanya kan keputusannya Semua Kepada tim pelatih sendiri Tim pelatih ya Terus kalau kamu liat Nadyo tiba-tiba Gak dipanggil kan Yang dipanggil Saharut Risna Kemudian Hernando Ari Dan Muhammad Ridwan Kamu ngeliatnya gimana tuh Aduh Kalau dibilang itu Gimana ya Mungkin Pandangan saya gini Mungkin secara Kacamata Saya dan kacamata pelatih Mungkin beda Mungkin Kacamata pelatih Mungkin mempunyai Pandangan tersendiri Karena mungkin lebih jeli Kalau pelatih kan Mungkin secara individu Mungkin pemain ini Punya kelebihan ini Pemain ini Punya kelebihan ini Yang dibutuhkan tim Dengan skema pelatih Mungkin seperti itu Menurut saya Ya Apa namanya Mungkin ini Kriterianya Sintayong Ya mungkin Kurang lebih seperti itu Kriterianya pelatih Dia punya Strategi sendiri Dia memainkan Pemain-main yang Sesuai dengan strateginya Betul Nah kalau kemudian Tidak dipanggilnya Lili Pali Kaget gak Ya kalau dibilang kaget Kaget juga sih Dan menurut saya juga Menyayangkan juga Menyayangkan dengan Tidak dipanggilnya Stefano Lili Pali Karena Saya lihat Saat ini dia Lagi sedang-sedang On fire-nya Di kompetisi Liga 1 itu Bersama Borneo juga Nomor 1 Nomor 1 juga Ya makanya saya bilang Saya menyayangkan Kenapa Stefano Lili Pali Gak dipanggil Buat tim nasional Nah fenomenanya kan Sekarang nih STI ini banyak Pemanggil pemain-pemain Keturunan Naturalisasi gitu kan Roni sebagai pemain bola Melihatnya seperti apa Melihatnya seperti apa ya Bukan berarti Dengan Banyak memanggil Pemain Pemain naturalisasi itu Pemain lokal itu Kurang bagus Atau tidak bagus Menurut saya bukan Karena Menurut saya Banyak kok Pemain-pemain lokal kita Yang bagus-bagus Yang mungkin Yang mungkin Saat ini mungkin Belum diberikan Kepercayaan aja Sama pelatih Jadi sebenarnya Pemain-pemain kita Bagus ya Bagus Punya potensi yang bagus Dan apa namanya Roni Melihat gimana Naturalisasi Di sepak bola kita Hampir Sudah 8 loh Di eranya Sintayong Ya Gimana ya Jadi Mungkin Kembali lagi saya bilang Mungkin Apa Itu mungkin yang dibutuhkan Oleh Dalam arti Dibutuhkan secara komposisi Maupun strategi Nanti oleh Si pelatih Jadi Ya mungkin itu Apapun keputusan pelatih Pelatih Mempunyai tanggung jawab penuh Terhadap Keberhasilan Tim Ini kan Sintayong Menargetkan Lolos 16 besar Lawannya Pertama 14 Januari Itu Irak Kedua Nanti Pada 19 Januarinya Vietnam Kemudian 24 Januari Jepang Ada gak peluang Indonesia Buat Bisa bersaing dengan 3 tim Mineral Kalau bicara peluang Di antara 3 pesaing Yang paling mungkin Bisa Indonesia Apa namanya Mungkin Indonesia bisa menang Di antara 3 yang mana Ya Kemungkinan Kalau saya sih Harapan saya Semuanya sih bisa menang Iya Kalau saya Ya karena ya Percaya Karena ya Kita Ya kita percayalah Sama STY lah Karena Pasti juga Pasti akan memberikan yang terbaik Buat Tim nasional kita juga Jadi kita tetap Mendukung Artinya ada Peluang Walaupun misalnya Irak itu Kemarin kita kalah 51 Kemudian juga Vietnam Sintayong Dalam 4 tahun melatih Tim nasional Indonesia Belum pernah menang Lawan Vietnam Seri Kemudian kalah Dan Jepang Yang kemarin Sudah mengalahkan Jerman Ya kan Ini Lawan yang cukup berat Buat Indonesia Tapi kalau kemudian Kita punya motivasi Untuk Bisa bersaing Tanpa rasa minder Ada kemungkinan Bisa Untuk bisa Meraih hasil maksimal Betul Tapi potensi Ke 16 besar Ada gak Potensi Seperti tadi kita bilang Mungkin ada Tapi Kecil Kita harus realistis Tapi jangan kemudian Minder atau Minder atau Kecil hati Kecil asai Sudah ada Lawan Irak Kemarin kalah Kita 1-5 Tapi kemudian Bangun motivasi Kita kemarin kalah 1-5 Setidaknya kita bisa Tahan ini Di momen kali ini Akan lebih bagus Termasuk Jepang Jepang bisa ngalahin Apa namanya Jerman Dan Jerman pernah dikalahin Korea Selatan Artinya segala sesuatu Kan mungkin saja Terjadi tiba-tiba Apa namanya Pemain Jepang Tidak top perform Kemudian Bisa Kita bisa Tidak kalah besar Dari Jepang Udah Udah luar biasa Nah apa namanya Kalau kita lihat Perkembangan sepak bola Indonesia sejauh ini Menurut Roni gimana Perkembangan sepak bola sekarang Ya menurut saya Bagus kok Bagus dalam artian Ada perkembangan Dimana banyak-banyak Pemain-pemain Muda kita Bermuncul-munculan Kan sekarang Pemain junior Apa Pemain muda bermuncul-munculan Begitu banyak juga Pemain-pemain kita Yang bisa berkarir di Luar negeri Luar negeri juga Menurut saya itu Suatu perkembangan Yang bagus Untuk sepak bola kita Kamu dulu pernah punya Cita-cita gak main di luar Kalau dibilang cita-cita Ada Ada ya Tapi kesempatan Gak ada Karena waktu itu Sangat jarang Kemudian orang Oh Negara-negara Luar itu Kemudian untuk melihat Pemain-main Indonesia Karena Walaupun Secara prestasi Dulu Ranking-ranking di Antar klub Kita masih di Atau ada liga champion Kita masih Tapi kemudian Negara-negara lain Belum ada yang Kayak sekarang misalnya Pemain ASEAN Harus main di Harus ada Regulasi pemain ASEAN Yang kemungkinan Peluang kita sebenarnya Bisa besar Main di Thailand Malaysia Sebagai itu yang Tidak ada ya Ron Ron apa namanya Kalau lihat problem bola kita Misalnya Rame-rame Kemarin mafia bola Ditangkap dan sebagainya Roni pernah merasakan gak selama Main bola itu Ada yang janggal Kalau ada yang janggal Apa ya Ya paling Kalau gak terlalu itu sih Kalau masalah-masalah Kayak gitu Karena kita sebagai pemain Lebih pada fokus permainan Lebih pada fokus permainan Fokus ketika bertanding Jadi kita gak pernah terlalu Memikirkan hal-hal kayak gitulah Intinya gimana caranya Ya kita di lapangan Kita kerja keras aja Gitu lah Pernah gak suatu Satu pertandingan Emosinya luar biasa Ya Kalau dibilang emosi Ada Terkadang Ya Apa Mungkin dari Ada Dari pihak lawan juga yang Apa Yang Bermain keras Bermain keras lah Terkadang juga mungkin ada Keputusan-keputusan Fawasit juga ya Controversi juga Terkadang Itu membuat kita Apa Sedikit Naik Apa Naik emosi juga kan Apalagi Ketika pertandingan juga kan Ketika mungkin Kondisi juga Terkadang kan orang Ketika sedang Kondisi capek Atau gimana Ketika orang jadi Emosinya juga lebih Pernah gak Emosi sampe gak Kekontrol Waktu main gitu Pernah gak Gak Alhamdulillah Kalau kemarin Misalnya ada di Liga 3 Persiba Kawan-kawan gitu kan Pukul Berantem dan sebagainya Tapi pernah Main di klub itu Kemudian tim berantem Pernah gak Tim berantem Pernah waktu itu Waktu main dimana Waktu dimitra Lalu main Di kandang Lawan Biak Apa waropen gitu Saya lupa Liga 2 Liga 2 Liga 2 Sempat ada Ricu juga Terus apa namanya Ikut Ricu Atau ikut Merlerai Hal-hal yang semacam itu Menurut Roni Ribut Ini kan sekarang gini Epa aja Pemain muda Kan orang ramai sekarang Ini pembinaan usia muda Kita gimana sih Epa aja udah pada Berantem Pesan Roni lah Buat pemain-pemain muda Untuk kemudian Yang masih kadang Tidak bisa nahan emosi Pesan nya ya Apalagi untuk pemain-pemain muda Yang dimana Perjalanan sepak bolanya Masih panjang Perjalanan karirnya Masih panjang Untuk Belajar untuk lebih dewasa Menyikapi Sesuatu hal Hal apapun Yang terjadi di dalam Lapangan Walaupun di lapangan Untuk tetap Berkepala dingin lah Menyikapi Itu semua Yang sampai Nantinya ada penyesalan Karena kan banyak Contoh-contohnya Ketika Ya mungkin Ketika emosi Tidak terkontor Akhirnya banyak juga dulu Pemain-pemain yang terkena Sangsi Ya 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 pak ya Pemain terkena sangsi Akhirnya disangsi Dan Akhirnya dia gak bisa Berkecimpun lagi Dalam sepak bola juga Akhirnya Dia menjadi Penyesalan di akhir Ya Hal-hal seperti itulah Yang harus Apa Pemain muda Pemain muda sekarang kita Yang harus belajar Dari hal-hal seperti itu Yang sampai Dia menyesal Di Di akhirnya nanti Dia akan menyesal Ron apa namanya Kalau pembinaan usia muda Ron ini ngeliat kayak Seperti apa Pembinaan usia muda kita sekarang Pembinaan usia muda kita juga Saya liat Bagus sih banyak Maksudnya kayak Ada Grassroot Ada youth juga Belum ada efi juga Maksudnya jenjang-jenjangnya sih Saya liat sih Untuk saat ini sih jelas gitu loh pak Ya kalau dulu kan Cuma ada apa Suratin Suratin Kemudian Porda Ada Porda Aornas Aornas Itu kan terbatas Terbatas betul Sekarang artinya Turnamen untuk usia muda Udah banyak Udah banyak betul Peluang untuk Mencetak pemain juga Sebenarnya udah banyak Lebih besar Lebih besar Lebih banyak Apa namanya Ada gak Sisi Sisi yang masih lemah Sisi yang masih lemah dari Pembinaan usia muda kita Sisi yang masih lemah Apa ya Ya kalau saya liat sih Udah bagus sih pak Semuanya Dan artian ya untuk Untuk jam terbang Anak-anak Mungkin dengan Ada kompetensinya reguler Di tingkat Usia Usian mereka Untuk buat jam terbang juga Untuk melatih mental juga Untuk merasakan atmosfer Pertandingan juga Menurut saya udah lumayan bagus lah Udah lumayan bagus Sebelumnya sekarang Kan suratin juga sekarang Kalau lu kan suratin Cuma hanya satu umur Sekarang suratin Ada U13 Ada U15 Ada U17 U17 Ya lebih banyak Alic Pro ada usia U16 Kemudian U17 Kemudian 20 juga Ron apa namanya Di sepak bola kita kan Ada banyak Hal-hal yang Kemudian Menjadi Problem ya Kayak Maren ada mafia Ditangkap dan sebagainya Roni Pernah gak Merasa bahwa Jangan-jangan Sebagai pemain bola nih dulu Jangan-jangan ada mafia nih Pernah gak Ya Apa ya Dalam hati kecil mungkin Terkadang Ya Apa Rasa seuzon itu kan ada Ada lah Pasti rasa kecil Cuman ya Kalau kita kan Nama kita pemain bola Ya udahlah Ibaratnya Dilah ital aja Latihan kita maksimal Di pertandingan kita Bersungguh-sungguh 100% Semuanya kita Selain sama yang di atas aja lah Kita gak pernah mau Berpikir-pikir seperti itu Ron Apa namanya Posisi kamu Gelandang bertahan ya Bertahan Gelandang bertahan Bertahan juga Kadang-kadang ditaruh di serang juga Gelandang serang Kemudian pernah main di posisi back ya Back kanan Back kanan Sebenernya posisinya apa sih Saya Posisi yang ideal Ideal Saya di tengah Di tengah ya Tapi kemudian dikasih posisi Misalnya back kiri Back kanan gitu Itu canggung gak Ya Sekarang dibilang canggung sih Enggak lah Yang penting Kita tahu Cara kerjanya Cara kerjanya Seperti apa Kalau kita Cara tahu Cara kerjanya Seperti apa Dasar-dasar Seperti apa Ya insya Allah Kita bisa jalanin lah Instruksi pelatih itu Artinya Posisi apa Yang belum pernah dimainin Posisi Apa ya Kalau di kompetisi Mungkin ya Stopper lah Stopper ya Keeper berarti udah Keeper belum pernah juga Keeper stopper Belum pernah Bebe kanan Bebe kiri Saya pernah Saya pernah ya Bahkan pernah menjadi Second striker Di apa Di Barito Di Barito Nah apa namanya Dengan sekarang kan Banyak pemain yang Istilahnya First style gitu kan Harus bisa dibanyak Posisi gitu kan Artinya ini kan Perkembangan Mas sepak bola kita Sudah sangat modern Nah sekarang Di tim Nasdu Banyak pemain-pemain muda Yang dipanggil kan Marcelino Kemudian Rizky Ridho Kan muda-muda Apa Ini Momentum buat Anak muda Atau Menurut Rony Apa namanya Ini cuma Diarahkan Sintayong saja Supaya ini bagian dari Apa Pembinaan Regenerasi Tim Nasional Ya Mungkin Dibilang Salah satu Regenerasi juga Bisa dibilang Itu juga Salah satu Regenerasi Dibilang Ini kesempatan juga Buat pemain-pemain muda Kita Apa Unjuk gigi lah Bisa dibilang Yang unjuk gigi juga Di Di sepak bola nasional Di tim nasional juga Tapi kalau Ngeliat Ronny bisa nilai gak Dengan pemain-pemain muda Sekarang nih Kita Tim nasional kita Bisa bersaing gak Di level Asia Tenggara Asia Tenggara Kalau saya Dengan ngeliat Apa Kondisi sekarang Saya yakin lah Saya optimis lah Dengan pemain-pemain kita Dimana juga emang Pembinaan-pembinaan Indonesia muda juga Kita udah lumayan Udah bagus lah Udah banyak Udah banyak Menciptakan pemain-pemain bagus Saya optimis kita Untuk kedepannya Kita bisa bersaing Untuk level Untuk Berapa lama Kita kira-kira bisa Berprestasi Untuk Ini kan Anak-anak muda nih kan Kan butuh proses juga Betul Berapa lama Kemudian bisa Hitungan Ronny nih Kita bisa Mari kan Sigi muda Sigi muda Yang kuat Ya mungkin Kalau dengan Kita pemain-pemainan Kita yang bagus Ya bisa Empat lima tahun ke depan Empat lima tahun ke depan Ron ngomong-ngomong Kamu main profesional Pertama kali dimana Ron Profesional Tanya profesional Apa ya Saya Itu mungkin Jaman yang masih Gini dah Gini dah Pertama kali Main di kan Tanggerang Waf Gajinya berapa sih Ron Gajinya Mumpung ada saya nih Ya saya Berapa dulu Waktu pertama di gaji Gak apa-apa Ini kan Pekalaman pertama Kamu main bola Kemudian gaji pertama Kamu berapa Gaji pertama Ya Enggak lah Mungkin Pak Kemal Lebih tau lah Kalau masalah gaji saya Berapa itu Pak Kemal Lebih tau Karena waktu itu CEO saya kan Enggak Saya gak tau itu kan Saya gak tau gaji berapa Karena kita gak tau Semua kan yang ngurusin Management Artinya Gaji itu Pertama kali Kamu dapat Kamu gunakan Buat apa Ron Di Gaji itu ya Gaji pertama main bola Kemudian digaji Gajinya Buat apa Oh gaji Itu Waktu itu saya kasih Orang tua saya Saya kasih orang tua Saya waktu itu gaji itu Jadi Gaji awal Apa gaji-gaji selanjutnya Selanjutnya paling saya Dikit aja buat jajan Tapi kalau waktu Itu saya kasih orang tua Semuanya Semuanya Ya paling saya ambil dikit Untuk pegangan aja Terus kalau yang pegangan habis Minta lagi sama orang tua Enggak Tapi kan terkadang ada aja Rejeki-rejeki yang gak diduga Kan dalam artinya Terkadang kita main Pertandingan menang Dapat bonus Karena itu mungkin Itu-itu yang bekal Dia di pegangan kita Untuk Sebulan ke depan Ron apa Kemana kamu kasih Ke bapak atau ke ibu Ke ibu Terus apa dia bilang Ketika kamu kasih uang Pertama itu Ketika dia kasih uang Sebetulnya Terkadang orang tua itu Sebetulnya menolak Pemberian anak orang tua itu Pemberian anak orang tua Sebetulnya menolak Dalam artian Ya karena Mungkin Ini gaji Anak-anak Anak gaji yang pertama juga kan Tapi Tapi terkadang Ya memang orang tua gitu Terkadang Akhirnya kita paksa Dia diambil juga Tapi terkadang Akhirnya suatu waktu Kita butuh Terkadang Kita dikasih juga sama dia Terkadang Terkadang kita gak pernah tau Dalam ke depan itu Kita mungkin ada keperluan Yang mendadak lah Untuk hal apa Tapi akhirnya Terkadang uang itu Uang itu gak dipakai sama dia Terkadang disimpen Akhirnya ketika Kita butuh atau apa Dikasih lagi ke kita Ya kadang-kadang orang tua gitu Kita kasih Kita kasih Dia seneng gitu kan Tapi habis itu Kalau Dikasih ke cucunya Dipulangin ke cucunya Jadi cucunya itu Akhirnya lebih seneng sama neneknya Karena apa aja diminta dari neneknya Pasti dikasih Gitu juga ngalamin Iya kan Iya kan Anak Kemudian Anak Udah Ini udah keluarga Udah ya Cucunya yang diambil semuanya kan Iya Ron apa namanya Sekarang main di Ketanegara ya Ketanegara Liga 3 ya Liga 3 ya Baru memulai Iya baru mulai Liga 3 sekarang gimana Ron Ngeliat apa namanya Atmosfernya dan sebagainya gitu kan Terlalu berat atau apa Dengan jenjang yang seperti itu kan Regional dulu gitu kan Menurut Roni seperti apa Gimana ya Saya juga Kalau dibilang pengalaman Liga 3 Belum ada sih Karena ini baru Pertama kalilah Pertama kali saya Apa Main di Liga 3 Jadi saya kurang paham Untuk Atmosfernya Liga 3 itu seperti apa Apakah sama Liga 1 Ataupun Liga 2 Jadi saya kurang mengerti Oh karena waktu itu kan Roni memang mau fokus Rawat Ayah ya Bapak ya Kemudian Tiba-tiba diminta untuk Bantu Ketanegara Dan akhirnya Mau kesana Karena memang Kalimantan Timur nih Termasuk Liga 3 yang paling belakang Yang lain udah jalan Udah jalan betul Oh yang belum jalan Satu lagi Jakarta DKI DKI juga belum Ron Klub yang paling berkesan Selama berkarir Klub mana Ron Klub paling berkesan Kalau paling Saya bingung Tapi Gini Menurut saya Semua tim yang pernah saya bela Menurut saya ada Ada kesannya Kesan sendiri Masing-masing Ada kesan tersendiri Buat saya Ada Karena kan Pengalaman Bermain di Setiap tim Itu pasti berbeda-beda Dengan atmosfer Yang berbeda-beda juga Jadi hal-hal itulah Yang menurut saya Menurut saya itu Ada sebuah kesan tersendiri Buat Buat saya Dan buat Pengalaman pribadi Saya juga Ron Kalau misalnya Pindah dari satu klub Ke klub lain itu Awal-awal itu ada rasa canggung Gak sih Ron Sebagai main bola Atau Kan butuh adaptasi Betul Ada gak rasa-rasa Canggung atau apa Ya Mungkin Kalau dibilang canggung Terkadang ada Karena kita kan Dimana kita harus Beradaptasi ulang Dengan lingkungan baru Dengan Rekan-rekan Kerja yang baru juga Mungkin Ada rasa canggung itu Ada mungkin Sampai Satu minggu lah Satu minggu Satu minggu pertama Tapi ketika kita Udah Kenal Udah Bisa Udah kenal Udah enak Bisa membawur Udah Ilang rasa canggung Pernah gak bawa orang tua Untuk ikut nonton Apa? Bawa orang tua kamu gitu Nonton semua keluarga gitu Nonton kamu main Enggak Enggak pernah Kenapa gak pernah Ya karena emang saya Enggak ngizin juga Kenapa gak ngizin? Enggak kan Terkadang Apa ya Stadion itu kan Kita kalau Pertandingan itu banyak Penuh gitu ya kan Terkadang saya Saya pikir Ya bukannya kita Mungkin dalam hati Kecil orang tua Mungkin ada Keinginan nonton Langsung anaknya Mungkin stadion itu Tapi Saya lebih kepada Kasian Karena disana rame Mungkin juga nanti Harus Harus ngantri juga Belum tumpukan Belum meresekan Makanya saya bilang Usah Datang ke stadion Kalau mau lebih enak Nonton aja di TV Tapi ada ritual khusus gak Kalau mau main? Enggak Enggak ada Enggak Misalnya telepon orang tua Ya kalau telepon pasti Telepon pasti Saya Biasanya Sebelum pertandingan Saya telepon orang tua Saya bilang Saya mau pertandingan hari ini Saya meminta didoakan Saya meminta diberikan Keselamatan Kemudahan Kelancaran Dan niat lahir Semoga diberikan kemenangan Pasti Yang ditelepon Ibu apa Bapak? Ibu Ibu ya? Kenapa Ibu? Ya Gimana ya Mungkin Rasa kedekatan anak Itu mungkin lebih cenderung Kepada ibu Bukan berarti Dengan Bapak itu gak deket Bukan Cuman ada kayak Ada nilai Lebih aja gitu kan Pasti kita telepon ibu Tapi nanti juga Ada Bapak juga Pasti ngobrolkan Ikutan Apa karena handphonenya dipegang ibu terus? Handphonenya juga dipegang ibu Jadi telepon ibu terus Beliau biasanya ngomong apa Iya dibilang Paling pesen dia Ya main Hati-hati Main jangan emosi Dibilang Dia pasti pesen itu Paling itu aja Itu aja ya? Apa Artinya kan Ibu sangat Sangat Apa Doa ibu itu sangat Luar biasa ya Betul Luar biasa Ketinggalan saya rasain Dan Ron Kalau Kebetulan ini hari ibu nih Ron Pas banget nih Ada gak pesen Buat ibu Ron? Pesennya Apa ya? Ya Jangan Merasa Apa Jangan merasa lelah untuk Apa Membimbing dan selalu Memberikan Doa restunya Kepada Apa Kepada saya sebagai anak Itu aja? Itu aja Ada gak Harapan Ronnya dari ibu? Harapannya ya Semoga Selalu diberikan kesehatan lah Ya Diberikan kesehatan Dilancarkan semoga Apa Semua segala urusannya Sekarang ibu tinggal Masa siapa Ron? Saat ini Ya Waktu itu sama bapak aja Berdua Berdua Sekarang sendiri Sekarang ya Kakak-kakak semua tinggal rumah sendiri Ronny juga Iya Jauh gak sama Tinggalnya? Cuma Ya 20 menit sih Gak terlalu jauh Sama sama ibu saya Ibu saya juga tinggal sendiri Sekarang anak-anak koda ini Gitu kan Jadi kadang-kadang Selalu kangen sama ini telepon Cucu bawa kesini Gitu kan Apa namanya Udah kangen nih Gitu-gitu kan Begitu juga Betul Sama-sama Itu setiap hari minggu Makan bareng di rumah yuk disini Karena kita juga jarang Kan paling kalau Sabtu minggu aja Kalau Gifri Itu Nginap di rumah orang tua kan Yang paling masak Makan bareng-bareng Sambil ngobrol Senang-ngobrol disini Paling itu aja Canda Bercanda Senang banget Senang banget Bercanda sama anak Bercanda sama cucunya juga Gitu kan Tapi kamu merasa Gak udah bisa Membanggain orang tua Kalau dibilang Membanggain Belum lah Dibilang rematian Ya Apa yang kita lakukan sekarang Mungkin belum ada apa-apa Hanya ketimbang pengorbanan Dini Diberikan kepada kita Begitu ya Ada yang kamu masih Belum kamu Buat ibu lah Buat ibu Yang belum bisa kamu berikan Buat ibu Banyak lah Kalau bisa belum berikan Kalau dibilang Belum bisa memberikan Itu banyak lah Tapi ya Paling enggak Apa Sedikit demi sedikit Kita apa Untuk berusaha Untuk selalu menyenangkan dia Iya kan Kalau hati orang tua Udah senang Udah enak ya Betul Walaupun kita susah Iya berapa Ya memang gitu Sekarang misalnya Kita harus berkorban juga Gak apa-apa Orang tua senang Jadi ibu tinggal sendiri Atau Ronnya nanti akan Temenin ibu sana Iya Belum tahu juga Nanti berdiskusi dengan Kakak-kakak dulu kan Kayak gimana Kalau memang itu siapa yang Harus temenin Tua Tinggal apa namanya Kakak-kakak juga jauh dari Ibu Enggak Kakak-kakak yang Gak terlalu jauh sih Masih Masih Satu Kecamatan Ron Ini bicara ini Kira-kira kamu mau main bola Sampai usia berapa Ron Aduh Saya bingung nih Sampai usia berapa Saya gini Kalau saya sih Enggak ada patokan Untuk sampai usia berapa Menurut saya selagi Mungkin saya bisa Masih mampu Mungkin masih ada Mungkin orang juga Yang bisa Bantu Masih kesempatan Kesempatan Ya juga Saya akan Tetap Ada Kalau seandainya Seandainya Gantung sepatu Mau pilih Karir di mana Pelatih lah Atau usaha dagang lah Atau kemudian Kerja lah Atau apa Kalau seandainya Gantung sepatu Kita kan gak tau Usia berapa-berapa Tapi Karir bola Siapa yang tau Ada yang bisa berkarir Kazuyo Shimura 50 tahun Masih main Tapi kemudian Ada juga pemain Yang usianya Muda Tapi udah selesai Karirnya Apa Ron Pilihannya Mau jadi pelatih Atau mau jadi kontraktor Ya mungkin Karena passion Passionnya kita itu Di sepak bola Mungkin Gak jauh-jauh Dari seorang pelatih Karena Udah menjadi passion kita Kadang juga Kadang kita Agak jauh Dari lapangan Itu kayaknya Berat Awal-awal mungkin berat Karena Udah passion kita disitu Jadi kayaknya Kalau udah lama gak ke lapangan Kayak kangen aja Mungkin gak mau pengen ke lapangan Mungkin gak jauh Dari pelatih lah Kapan mulai bergabung sama kutai Hari Senin Bergabung Bergabung kesana lagi Kesana lagi Seluruh Senin 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 ya Senin selesai acara Di rumah Mungkin Senin pagi Saya langsung gabung Oh gitu ya Jadi langsung gabung kesana ya Langsung gabung kesana Gimana Ron Perasaan Apa namanya Ya mohon maaf ya Gitu kan Pertama kali main bola lagi Kemudian gak ada Orang tua Gitu kan Tinggal ibu sendiri Gitu kan Kan ada kadang-kadang kan Kegalauan kita tuh Iya Ya gimana mungkin Ketika Ya mungkin beda aja rasanya Beda aja kalau dulu mungkin Dulu ada orang tua masih lengkap Sekarang Orang tua cuma Ada ibu aja Ada ya Rasa sedih Rasa kehilangan Jadi kalau dulu biasanya ada mungkin Kita telepon Bapak Gimana kabar Dia selalu bilang Kamu harus kayak Gini-gini-gini Ya mungkin besok Nanti kedepannya saya akan Cuma hanya Bisa bicara sama Oh ibu saya aja Bapak seringnya pahlawas Gimana main kamu Iya Pernah gak dimarahin Pernah gak dimarahin gitu Lu tuh harusnya main kayak gini Pernah gak Ya paling kayak gitu Paling Coba mainnya lebih Apa lebih ngotot lagi Semangat lagi Sama kayak itu Kalau emang pelanggaran-pelanggaran Gak perlu Gak usah Gak usah bikin pelanggaran Digituin tuh Digituin ya Jadi Yang evaluasi pertama Itu bapak Orang gue Dia mau ngasih Dia suka ngasih Masukan-masukan juga Ngasih motivasi-motivasi juga Terus Kalau lagi digituin Ibu gimana Diam aja Atau bilang Marah dia Ya paling ibu Ibu cuma bilang Ya Ya kedepannya harus diperbaiki lagi Kamu harus belajar Banyak belajar juga Waktu itu kan masih Masih junior Karena waktu masih junior-junior juga Kan makin Kamu harus banyak belajar juga Sama abang-abang kamu Yang udah senior-senior Di sepak bola Ayo belajar Kakak-kakak kamu main bola Enggak Hanya sekedar main bola aja sih pak Oh gitu ya Yang lain Ada perempuan ya Enggak ada Enggak ada Laki semua Empat 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 laki semua Terlaki semua Oh luar biasa ya Terakhir Ron Pesen kamu buat Tim nasional Indonesia teman-teman ya kan Ada yang junior kamu Ada juga yang masih Sangkatan kamu masih ada kan sekarang ya Di tim nas Ada gak ya Sahrul bukan angkatan kamu Nadeo bukan ya Enggak bukan Oh bukan ya Buat tim nasional Indonesia yang akan main di Piala Asia Iya Pesennya Apa Keluarkanlah semua Kemampuan terbaik kamu Untuk Untuk dalam pertandingan nanti Untuk membela negara juga Terusnya Kita disini semuanya Apa Akan selalu men-support Ya kita dukung total Kita dukung total Tim nasional Indonesia Karena Bagaimanapun sebagai orang Indonesia Ada kebanggaan Kalau tim nasionalnya berprestasi Betul Ron terima kasih banyak Atas kehadirannya gitu kan Salam buat ibu gitu kan Di hari ibu ini Kemudian juga Salam buat istri Buat anak-anak Tetap semangat Karena ke depan kita tidak tahu Bagaimana Kehidupan kita Selanjutnya Yang penting kita selalu minta Berkah dan doa dari Ibu Untuk kemudian Bisa kita melanjutkan Tugas kita sebagai Anak Dan juga sebagai Kepala keluarga Mau nambah anak lagi Ron Oke terima kasih Dan Kita jumpa lagi Di bincang Bicara bola Di kesempatan-kesempatan berikutnya Terima kasih Saroni Atas kehadirannya Dan kita berharap Obrolan kita Banyak bermanfaat Untuk masyarakat Yang menyaksikan nanti Dan sekali lagi Saya mengucapkan Selamat hari ibu Dan ibu adalah Keramat kita Yang harus kita berikan Kesenangan dan kebanggaan Doa orang tua adalah Doa orang tua adalah Jalan hidup kita Yang selalu kita Jadikan pegangan Terima kasih Salam sepak bola Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati